Bagi nunggu orangnya yang belum dateng Selamat kemaman Siis Siapa Yang video call Sesi 2 sama aku hari ini Mari kita coba What's up In Sesi 2 sama aku hari ini Kukis 20 juta Kukis 20 juta cek Kukis 20 juta Karena makannya dikit-dikit karena manis Aku kurang suka manis Aku sih masih banyak Kukisnya Masih ada 4 lagi Masih ada 1, 2, 3, 4 Karena aku Aku borong Karena aku Lagi sering banget Loncat-loncat Jadi butuh yang manis-manis Kata mutih sih gitu Karena dia Kalo lagi capek katanya dia makan coklat Tapi aku gak suka Gak terlalu coklat-coklat Kecuali coklat putih Aku suka Eh gimana ya Aku bingung deh ini Aduh penasnya kedinginan Gak ada penasnya kepanasan Kayak aku punya ini Kalian udah tau Aku udah kesel belum sih Tuh 2 liter Kemarin abis dong Kayaknya I'm so proud of myself Udah Udah Aku bahkan udah 2,5 Masih keringinan Jadi Semalam tuh Kalian ada yang ngerti gak sih Kalo AC rusak gitu Jadi AC itu AC aku itu Kemarin tiba-tiba Suka yang mati hidup Bener-bener kayak Tid-tit gitu loh Mati hidup-mati hidup Bener-bener mati hidup Kayak sering banget Sampai yang kayak aku matiin Yang atasnya Yang aku cetekin Biar dia mati total Tapi Karena aku gak tahan panas Jadinya kayak aku bilang Sama ibu kosannya Kayak Ibu saya pinjam Kipas Kipas yang di tengah Yang di ruang tengah Buat masuk Buat taruh di kamar saya Karena kamar saya Asliya rusak Terus kayak Yaudah gak apa-apa Pake aja Kipas anginnya Terus pas aku pake Aku kayak Masuk angin gitu guys Udah lama gak pake Gak pake kipas angin Jadi kayak Astaga Bukan itu Maksudnya Bunyit Bunyit Sisi Sisi Gitu Barah banget Gak boleh tau Kalo gak salah Katanya rusaknya gara-gara sensornya Gitu Cuman aku gak tau Aku gak ngerti Makanya aku tanya Ada yang ngerti gak Caranya Kayak gak enak gitu loh Badannya Kena angin Kipas angin Ya Ibunya udah panggil Itu dong Udah panggil Tukang servis AC Jadi kemarin aku Nail art sendiri guys Lucu ya Lucu gak sih Lucu dong Aku udah bisa Nyang art sendiri Itu ya Emang rame banget ya Karena Emang Di luar Jalanan guys Gimana dong Kan ini kosan Maksudnya Kayak bukan aku doang Yang tinggal Gitu loh Jadi kayak Terus ada juga Yang waktu itu Sempat bilang Kan Aku tuh yang paling deket Luar Gitu loh Jadi kayak Mungkin kalo orang keluar Aku dengeran Terus ada orang yang komen Gini Itu angin tinggal sama siapa Sih di kosan Emang kosan tinggal Sendiri doang Kan enggak Ini gak sih Kalo tinggal sendiri doang Ya di apartemen Atau rumah sendiri Apartemen pun juga tinggal bareng Sama yang di tanggal sebelah Di tanggal sebelah Di tanggal sebelah Di tanggal sebelah Kok ada suara kereta Ngetau Emang ada suara kereta Nen kok rambutmu makin blown Karena Kalo rambut Yang Kalo rambut Di bleaching Terus dicat Dan udah Lama Plus sering di keramas Karena sekarang lagi Lagi corona Terus kan kita Kalo abis kegiatan Harus cuci rambut Dan aku tuh gak bisa Kalo misalkan nih Aku kegiatan Paginya gak keramas Itu gak bisa Karena kayak rambut aku tuh Kayak Jadinya ngelepek gitu Kok ada suara kabu Luntur Luntur Iya Kayak Kalo gak keramas Sepagi tuh Kayak gak fresh Gitu loh Pernah gak sih Kayak Misalkan nih Dulu kan Di rumahku Aku pas SD tuh Kalau mau air panas Terus dimasak Dulu kan Belum zamannya show Ada sih Shower Cuman kayak Bukan yang air panas Gitu Nah Jadi waktu itu Aku pernah sempet tinggal Di rumah nenek aku Di rumah om aku Karena gak ada Air panas harus dimasak dulu Jadi kayak aku tuh Gak tahan dingin kan Pagi-pagi mau sekolah Pas SD Kalian pernah gak sih Kayak Mandi pagi Cuman buat keramas doang Tapi gak mandi badan Gitu Jadi kocak Karena kayak Kalo mandi badan tuh Lebih dingin gitu loh guys Kalo keramas tuh emang Diharuskan tiap hari Tiap pagi Biar Konsentrasi gitu Di kelas Biar gak Gak ngantuk Siapa yang setuju Pas kuliah Malah aku gak Aku gak mandi Aku bingung deh Misalkan nih Kalo aku kayak Ngasih rekomendasi Di tweet Di twitter ya Misalkan tadi aku bilang Head dryernya Xiaomi Itu bagus banget Sumpah Itu sebagus itu Karena kayak Aku punya Aku punya tiga head dryer nih Terus kayak Yang lainnya itu tuh Yang Yang cocok dengan Wat kamar aku ya Itu yang kecil Terus kayak Aku tuh tiap head dryeran Selalu rambut aku tuh Ngembang banget Yang bener-bener Yang kayak kusut Bener-bener Sekusut itu Cuman Apa namanya Apa namanya Kalo yang pake yang Xiaomi Aku tuh Rambut aku jadi yang kayak Kalo dicatok kan lurus Ini bahkan aku gak catok Sama sekali guys Ini cuma di head dryer doang Nah Kalo aku pake head dryer yang lain Itu Wah Ngembangnya parah banget Parah Kayak sih gak Kayak Kayak baru bangun tidur Thanks Xiaomi Kalo Xiaomi Sumpah Nge-nge Bukan Bukan marketing Atau apa ya Bukan promosi Cuman Sebagus itu Aku kasih tau ke kalian Ihh Thank you Kamikail Karena aku tuh Orangnya yang paling males Kayak Pake minyak rambut Karena yang Oil-oil tuh Aku gak suka Maksudnya tuh kayak Meskipun skincare Atau mau Body lotion tuh Yang terlalu berminyak Aku gak suka banget Karena di tangan tuh Kayak aneh Bahkan aku tuh Kalo pake Minyak kayu putih Kayak harus Misalnya diusup-usup Terus harus Cuci tangan langsung Kalo gak Gak suka Yang berminyak Jadinya Jarang kan Kayak Mau pake Hair routine Gitu Skincarean Rambut Jadinya aku tuh Rambutnya tuh kayak Apalagi ditambah Dengan bleaching Wah itu kan Udah parah banget Siapa yang Coba yang disini Yang cahaya-cahaya Pasti tau lah Pak Rasanya gimana Abis bleaching Terus kayak rambutnya Dicat Apalagi aku sering bleaching Kan waktu itu Bahkan aku 9 kali Bleaching guys Rambutnya Warnanya gak masuk Jadi rambut aku dulu tuh Lurus banget gitu Pakai conditioner tiap hari Aku pake conditioner tiap hari Cuman kalo rambutnya Gini Wah kayak Aku Bengin Aku tuh Eh orang Yang gak Orang yang jarang Maksudnya yang gak Tiap hari catokan Yang gak tiap hari Hair dryeran Itu pun Rambutnya rusak Apalagi aku yang Performanya tiap hari Rambut tiap hari Gimana gak rusak Gitu Jadi Jadi dulu Ini aku cerita ya Tentang rambut aku Jadi dulu itu Pas Aku dari kecil tuh Suka banget Ikut lomba Terus rambut aku Yang kayak di keriting Yang di Bener-bener back Pake babyliss Yang kerli-kerli Itu Dari SD Bengin Jadi rambut aku tuh Ya rusak parah Gak rusak banget sih Cuman kayak Yang gimana Yang bergelombang gitu Nah aku tuh gak suka Rambut aku tuh kayak gitu Karena rambut aku tuh Dari kecil Lurus Lurus Tipis Jadi bener-bener lurus Banget gitu Nah Abis itu Pas SMP Aku tuh Dari dulu tuh Rambut aku tuh Selalu lurus Dan kayak rata Jadi Pas SMP Jaman-jamannya Rambut yang kayak Masuk gitu Apa yang namanya ya Segi deh Kalau gak salah Nah Terus abis itu Karena rambutnya Disegi Jadinya Kalau gak dicatok Itu keluar-keluar gitu Kan rambut aku Banyak kan waktu itu Keluar-keluar Jadi aku gak pede Pas SMP Aku tiap hari bayangin Tiap hari Tiap pagi Aku catokan dulu Nah mulai dari situ Rambut aku yang kayak udah Yang bergelombang Terus kayak rada ngembang Gitu Jadinya Aku sempet Apa namanya Di Apa sih namanya Kalau yang dilurusin Lupa deh aku Pokoknya yang dilurusin banget Bener-bener lurus Itu apa sih Lupa namanya Jadi pas masuk aja gitu Aku rambutnya kan pendek Lupa aku dilurusin Yang bener-bener Dilurusin banget Terus rambut aku rusak Terus yaudah Iya Smoothing Smoothing Di Smoothing Jadinya Rusak Terus yaudah Habis itu Sampai sekarang Sebenernya Kayak dulu Sempet Pas S SMP Kelas 3 Kayak pengen Dahlah Botakin aja Gitu kan Biar rambutnya Apa namanya Rambutnya Apa sih namanya Sehat lagi Terus kayak Mas aku dibotakin Kan gak mungkin Karena waktu itu Aku sekolahnya Gak pake hijab Kali sekolah aku Pake hijab Aku ke sekolah Kajelbok Gak apa-apa Iya Kalo botak Pake kerudung Gak apa-apa Cuman sekolah aku kan SMP Aku kan Veratar kan Gak pake Gila Jumlah Gak apa-apa Kalo SMP belum di JKT Belum, aku JKT itu SMA kelas 1, semester 2 Terus, waktu itu aku lagi seneng-senengnya sama sekolahku yang di Palembang yang SMA Karena kayak, jarang gitu loh ada moving class Ngerti gak sih? Misalkan kalau kita sekolah biasa itu tuh, yaudah gurunya yang dateng ke kelas kita Kalau yang SMA aku dulu, itu tuh, kitanya yang kayak ke kelas gurunya Kayak misalnya kelas fisika dimana, kelas bahasa Inggris dimana Terus kayak, dulu tuh aku suka bahasa Inggris Tapi, aku tuh orangnya yang kayak pasif gitu Nah, pas SMA, itu aku udah mulai, itu kan diharuskan pakai bahasa Inggris ya Jadi, kayak aku ngerasa kayak, oke sekarang nih saatnya kayak aku udah mulai pede gitu loh Kalau ngomong bahasa Inggris sama temen-temen Karena, meskipun pas aku SMP juga bilingual Tapi, ya gak diharuskan buat pakai bahasa Inggris gitu sama anak-anak sekolah Anak-anak sekelas, jadinya kayak yaudah gitu Iya, bener-bener kayak, pas SMA, aku itu ada locker Jadi, emang ada kelas satu buat kelas, misalkan aku kelas B kan Di depan kelasnya itu tuh ada, apa namanya, locker gede banget Gede banget, terus kayak semua buku-buku kita itu kita taruh disitu Terus ada kita, pokoknya sekolah kita harus bawa kayak macam tote bag Macem tote bag, terus kita misalkan kalau mau pindah ke kelas, misalnya kelas kimia, chemistry itu harus bawa tote bag, terus bawa buku-bukunya gitu Terus aku suka banget, karena sekolahnya bagus banget Kayak ada lapangan basket Itu tuh lapangan basket gede banget, terus beda sama lapangan bolanya juga gede banget juga Jadi kayak ada dua halaman gitu Terus, kalau gak salah pas aku Pas aku udah jeketi, terus temen-temen aku bilang kayak Iya, kayaknya sekolah SMA aku itu tuh mau kerjasama sama sebelah Ini yang sebelahnya tuh adalah kayak kolam renang gitu Kolam renang, jadi kayak ada es kolam renang Ada es kolam renang, terus seru banget Terus aku tuh suka vibes yang sekolah yang banyak kacanya gitu guys Nah, sekolah aku tuh kayak kantor sumpah Sekolah aku sama Terus, nih Jadi dulu Jadi sekolah aku tuh SMA gak pernah pake baju aputi abu-abu Jadi seragam aku dulu warna ijo Ijo tua, ijo lumut gitu Terus roknya tuh rok celana Jadi kayak kocak banget gitu Terus abis itu Apa namanya Itu kan dari ada yang TK, SD, SMP, SMA Terus aku tuh dari dulu pengen banget sekolah sama adik aku Cuman kan bedanya jauh gitu kan Jadi akhirnya sekarang adik aku yang sekolah di SMA aku Itu Terus Kita kalo hari apa terus bebas kita pake baju apa aja Oh iya, tiap hari Jumat pake baju batik Yang dikangenin waktu SMA apa? Apa ya? Aku waktu itu Waktu itu sempat ikutan Ex school drama Kayak acting gitu Waktu itu aku jadi Jadi apa namanya Domba-domba gitu Karena waktu itu Kita bawain Tentang Christmas Eh bukan Tentang apa ya? Bunda Maria gitu deh Kayak Kelahirannya Itu Jadi aku nyanyi waktu itu Apa ya? Go tell it on the mountain Aku inget banget sih Jadi domba Eh bukan Eh domba Bukan do Jadi ada yang jadi Jadi ada dua Dua apa namanya Dua drama gitu Jadi domba Kocok ya Eh gembala Apa ya? Gatau dah pokoknya Pokoknya yang ikut aku nyanyi Eh pokoknya yang aku inget aku nyanyi Go tell it on the mountain Na 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 Hmm 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 Christ is born Hmm 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 Tomorrow Eh Terus abis itu Sempat Pergantian kan Terus kita Tiap hari Jumat Ada assemble gitu loh guys Jadi kayak Semua Dari anak kelas 7, 8, 9 Terus kelas 1 SMA Eh pokoknya SMA Itu Kita Ngumpul di aula Terus kayak Apa ya Aku baru Sadar Ternyata pas SMA pun Kita udah diajarin kayak Kayak apa sih namanya Presentasi di lu Di Di depan guru-gurunya bahkan Gitu Ya aku Aku seneng banget sih SMA aku yang lama Karena Itu yang kayak Dari dulu Dari SMP Dari SD tuh Yang aku pengenin Sekolah yang kayak gitu Yang kayak Mengajarkan Anak-anaknya berani Maksudnya Bukan yang kayak Kalo du Emang Kurang sih Maksudnya kayak Misalkan kalo kita kan dulu Yang ngejar-ngejar gurunya Gitu kan Maksudnya kayak Bu ini saya harus gini 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 Gitu kan Nah biasanya gurunya Yang kayak Iya yang gak gak gitu Suka kayak gitu kan Biasanya Nah Kalo SMA aku itu Malah kita Dilarang Buat les tambahan Di luar Karena kita bakal Misalkan kalo kita Kurang dinilai Biologi nih Misalnya Kita bakal Gurunya tuh Bakal kayak Yang Nyari-nyari kita yang kayak Kamu Mau gak pelajaran tambahan Ini Hari ini Bahkan aku tuh SMA pulang tuh Bisa jam 7 guys Karena saking 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 senengnya di sekolah Jadi Enak banget Terus guru-gurunya Mudah-mudah semua gitu kan Jadi kayak mereka tuh Dari Udah lulus Udah lulus kuliah Terus dia Terus dia ngajar di sekolah aku gitu Baru lulus kuliah Udah ngajar di sekolah aku 7 malem guys Pulangnya 7 malem Seneng sih Karena kayak abis Ini abis kelar sekolah Bahkan sekolah aku depannya Mall Ada 2 mal Ada 2 mal Nah Kalo di SMA aku itu Aku tuh Gak ada kantin guys Gak ada kantin Jadi kita diharuskan Bawa makanan dari rumah Thank you Kada Desnya Anin Harus Diharuskan Bawa makanan dari rumah Atau Atau Catering Cuman Aku tuh kadang gak suka gitu loh Kalo catering kan Makanannya gak Gak tergantung Ngomain kita suka Jadinya aku bawa dari rumah Ada ikan dulu ya Punya Apa namanya Udah ada Yang delivery gitu Wah tiap hari aku Delivery dari Mall aku yang di depan Kali Yang di depan sekolah Terus kita pas Pas SMA Jadi tiap break gitu Break lunch Atau gitu Jadi pokoknya Kita makannya bareng-bareng Bahkan gurunya suka Nembrung kita Makan bareng-bareng Di kelas Kalo yang kayak suka Sembunyiin makanan Di kolong meja Itu pas aku SMA Sih bahwa pare banget Jadi dulu Ada yang namanya Mie kriuk Kalian harus tau Tapi sekarang udah gak ada lagi Jadi mie kriuk itu Ya Merkanya mie kriuk itu lah Tapi Jenisnya mie kriuk Itu tuh pedes Terus pedes itu ya minyak gitu loh Jadi enak banget Terus aku sempet makan Mie kriuk itu triple guys Bayangin aku makan triple Pas lagi istirahat jam kedua Karena kayak aku kesel banget Kayak aku udah lapar banget Karena pas pelajaran eh Pas istirahat pertama itu tuh aku Ngerjain PR di sekolah Biasanya kayak gitu tuh Aku kalo punya tugas Kalo punya PR Kalo pagi-pagi tuh Biasanya aku Selalu kelarin pas Istirahat pertama Karena aku mau banget Ngerjain PR di rumah Sudah triple sejak begini Siapa kalian juga suka gitu gak Kalo aku tuh kayak Kalo dirumah tuh gak enak Kayak emang harus istirahat Pasti kalian juga gitu selesai nah, kalau SMP aku kurang kurang jarang lama di sekolah karena sekolahku kan dekat rumah juga jadinya sering langsung pulang atau biasanya aku SMP ada ada les sampai malam jadi mungkin karena aku dari dulu keseringan maksudnya pulang malam jadi pas dikiti jadi kayak yaudahlah, biasa aja gitu ih serem banget tau udah aku les thank you kak Adelika pernah bolos gak pas bolos tuh apa ya kayak gak izin gak gak bilang juga gitu kan bolos sih paling cuman kayak gak masuk sekolah aja gitu karena aku tuh mamaku tuh tipe yang kayak gak gak misalkan aku bilang aku gak mau sekolah hari ini terus mamaku bilang oh yaudah gitu jadi kayak gak terlalu strict banget lah kabur dari jam pelajaran kalau satu kelas tuh pernah sih harus karena waktu itu gurunya aku gak suka sih karena kayak genit gitu guys thank you kami kaya plus fisika aku gak gak terlalu suka fisika aku dulu ipa aku gak suka fisika gimana aku suka kimia aku suka biologi tapi gak suka fisika karena kayak terlalu banyak kerumus plus kayak susah deh ah gak ngerti pokoknya fisika tuh aneh aja gitu fisika tidak bermutu apel jatuh ngapain dihitung roda berputar ngapain dihitung berputar berputar nilai paling rendah pas SMA apa? fisika paling tinggi SMA mandarin thank you kadelika halo hans sekarang udah gabisa mandarin sumpah kayak aku tuh entah kenapa ya kalau dulu tuh aku ngapalin tuh gampang banget semenjak udah homeschooling udah gak bisa lagi sih jadi pas SMA itu kan lawsennya tuh dari Cina langsung gitu guys terus kocak deh pokoknya kita suka ngajak ribut lawsennya gitu karena kayak kita ngomong bahasa Indonesia terus dia gak ngerti terus dia bete mana kita berisik dulu di SMP aku jajanan yang paling aku suka beli adalah kue tiaw kue tiaw sama apa ya dulu aku kalau itu sama nasi goreng sih paling kue tiaw dulu kue tiaw 10ribu guys murah banget ya oh gitu itu bukan jajan ya sorry deh aku tuh gak suka gak suka makan misalnya nih orang jajan tuh bisa jajan ciki gitu-gitu yang kecil-kecil kayak ciki-cikian terus kayak coklat oh gak bisa yaudah dulu kalau makan yang kayak nasi goreng kalau jajan tuh jajan nasi goreng basho kenapa kalau gak tau deh iya yaudah iya yaudah dulu di palembang gak ada cilor gak ada seblak mana tau dulu aku seblak apaan gak ada cilor dan oke 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 thank you kasih tower mana sini paling menarik di Palembang apa enggak tahu uang jajan SMA dulu berapa dulu tuh aku enggak enggak bisa jajan di sekolah kan enggak ada kantin tapi aku dulu 200.000 sih enggak enggak SMP aku seminggu seminggu 200.000 cuman sehari tuh bisa abis 50.000 enggak tahu enggak ngerti kalau SMA 300 ya berapa enggak tahu deh oke pokoknya kayak baru hari Rabu tuh udah abis ya duitnya oke aku ingatnya SD tuh sehari aku jajan PMP tuh bisa 20.000 sendiri terus belum yang lainnya belum minumnya enggak tahu enggak tahu deh jadi dulu pas SD kan SD aku kan SD aku tuh di seberangnya eh enggak di sebelahnya ada jualan PMP gitu rumah makan PMP cuman kayak lucu deh ada jualan roti juga kayak roti ulang tahun eh kue ulang tahun juga nah ya jadi ada geng aku dulu tuh kayak kita kan kalau kalau istirahat kedua itu tuh sholat zuhur dulu ada ada itunya ada masjidnya tuh terus akhirnya jadi kayak sebelum diantara sesudah atau sebelum sholat kita tuh ke kita kan udah dulu tuh abis itu kita makan PMP di apa namanya di sebelah di sebelah apa namanya di sebelah sekolah terus makan PMP udah mulai kayak 10-20 biji gitu makanya sebiji kan seribu ya kayaknya ngabisin PMP itu kita geng aku nih gengane suka kumpul di perosotan taman enggak yaudah ntar aja ntar aja sekarang PMP 4.000 5.000 bahkan di Jakarta 8.000 juga ada 1 biji gengane pernah beli makan PT-PT karena aku aku tuh tipe orang yang gak suka kalau makan bareng gitu kayak eh bagi dua aja yuk gak suka karena kayak yaudah kalau makan emang nikmatnya sendiri gitu jadi kayak emang udah kebiasa sih misalkan aku kan misalkan mau beli apa jadi aku harus beli 3 misalkan dulu kan adik aku cuma 2 ya baru 2 maksudnya jadi makan maksudnya beli beli cemilan apa yaudah 3 masing-masing 1 gitu dia baca komen gak lakam emang iya yaudah hai 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 aku showroom sampai jam 6 Hai misalnya aku mau video call guys CC2 siapa yang video call sama aku CC2 hai 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 habis guys kukisnya udah habis aku hai aku enggak sabar session gaus deh enggak sabar SD aku nggak sabar SD karena aku suka banget lagu-lagunya sesuka itu hai 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 isa Sampai jumpa. 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 Sampai jumpa.